Selamat pagi Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 362 Mari kita nyanyi Aku milikmu Yesus Tuhanku Ku dengar suaramu Ku merindukan tentang berdekat Dan diraih olehku Raidaku dan dekatkanlah Pada hati salingmu Raidaku, raidaku dan dekatkanlah Kesisimu Tuhanku Mari kita berdoa Bapak Surugawi kami sungguh bersyukur untuk hari ini Terima kasih untuk penyertaanmu pada malam hari tadi Sehingga kami hari ini boleh menikmati pagi yang baik Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu Kiranya engkau berkati kami Sehingga kami boleh mengerti dan mampu untuk melakukan firmanmu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Tema renungan kita pagi hari ini Ialah ibadah yang sejati Firman Tuhan akan diambil dari Yakub 1 Ayat 19 hingga yang ke 27 Saya akan bacakan yang ayat 27 saja Yang berbunyi demikian Ibadah yang murni dan yang tak bercacat dihadaman Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda Dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri Tidak dicemarkan oleh dunia Demikian firman Tuhan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ibadah orang-orang Kristen di zaman para rasul pada awalnya diadakan setiap hari di baik Allah Dan terutama di rumah-rumah jemaat secara bergilir Kesederhanaan merupakan ciri khas dari ibadah rumah tangga ini Dan bagian terbesar tata ibadahnya terdiri dari puji-pujian Dan ada juga doa, pembacaan Alkitab, serta penjelasannya Selain itu, perjamuan kasih yang dilanjutkan dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus Juga merupakan acara penting dalam ibadah Kristen Penekanan ibadah Kristen adalah pada roh kudus, kasih, batiniah, dan kekusukan hati Jadi lebih bersifat batiniah ketimbang lahirnya Lebih bersifat sikap hati yang menyembah kepada Allah Daripada segala ritual tata cara penyembahan lahirnya Hal ini sejatinya mengacu pada ajaran Tuhan Yesus Yang memang menekankan ibadah sebagai aboda atau latreia Ibadah yang melayani sesama Saudara, ibadah kepada Allah sesungguhnya adalah ibadah yang melayani sesama dengan kasih Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Yaakobus secara tegas menyatakan Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia Saudara, ibadah yang murni atau ibadah yang sejati Menurut Yaakobus jelas merupakan aplikasi dari penjabarannya tentang bagaimana seharusnya orang-orang percaya hidup dalam Tuhan Orang-orang percaya harus hidup dalam kekudusan Yaitu sebagai pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Itulah sebabnya Yaakobus tanpa ragu menyatakan Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah Tetapi tidak mengekam lidahnya Ia menipu dirinya sendiri Maka sia-sialah ibadahnya Saudara, jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang melayani Kita ingat kata aboda dan latreya Itulah sebabnya di dalam ibadah sesungguhnya kita dihimpun untuk diutus Diutus untuk menjadi berkat bagi sesama Dan sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan keseharian kita Ibadah yang sejati adalah ibadah yang melayani sesama Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Bapak kami juga mohon ampun Karena seringkali kami mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan Tetapi kami mengabaikan sesama kami Kami mengabaikan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan uluran kasih dari tangan kami Bapak tolong kami untuk kami menjadi penyalur berkat kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan kiranya juga Engkau memberikan kami kepekaan Untuk melihat kebutuhan apa yang ada di sekitar kami Dan biarlah melalui hal itu membuat kami semakin melihat bagaimana kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami Bapak yang baik pada pagi hari ini Hambamu menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Di dalam aktivitas yang mereka lakukan Kesibukan mereka Di dalam segala pergumulan Yang tidak mudah untuk dihadapi Tapi biarlah tangan Tuhan itu Terus ada bersama-sama dan menggandeng tangan kami Dan biarlah kami juga Boleh menundukan hati Untuk mau taat kepada apa yang menjadi Perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Berikan kami kesehatan Berikan kami sukacita Berikan kami damai sejahtera di dalam Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Demi Kristus kami berdoa Amin Saudara selamat menjalani kehidupan sepanjang hari Dalam penyertaan Tuhan God bless you Terima kasih